Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat sejuta kisah Bagi anda yang punya cerita pengalaman horror Dan ingin anda share di channel ini Silahkan kirimkan cerita mistis anda Via email yang sudah kami cantumkan di deskripsi Maupun lewat WA Admin Untuk durasinya bebas Boleh 1, 2, 3 jam dan seterusnya Yang malas mengetik Boleh gunakan voice note Dan ditunggu cerita mistis anda dari sekarang Untuk kali ini Kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri Yang berjudul Kakakku terkena santet Atau memang sudah kakir Panggil saja nama ku puan Aku anak bungsu dari 6 bersaudara Terdiri dari 2 laki-laki dan 4 perempuan Pengalaman pilu keluarga ku baru saja selesai di November 2019 lalu Betul-betul pengalaman tak terlupakan Yang sebetulnya kalau aku bahas lagi Perasaanku jadi sangat campur aduk Sedih, takut, dan marah juga Kejadian ini dialami oleh kakakku yang keempat Kejadiannya bermula saat ia ingin menikah di tahun 2013 Dengan seorang wanita yang profesinya adalah pedagang Bisa dibilang calon istrinya saat itu adalah keluarga yang lebih mampu daripada keluarga kami Awalnya kami sempat ragu Terutama orang tua kami dan kakakku yang kedua Karena takutnya di awal berjalan lancar-lancar saja Karena belum kelihatan masalah ekonomi dan beberapa tuntutan Keraguan selalu menyelimuti keluarga kami soal pernikahan kakakku yang keempat ini Sampai pernah ayahku dan suamiku pergi menemui guru spiritual ayahku Yang biasa disebut dengan ahli torikot sisini Yang kebetulan setelah ditelusuri ternyata Ahli torikot tersebut satu desa dengan calon istri kakakku Dan kenal dengan keluarganya Tujuan ayah dan suamiku pergi ke ahli torikot Membuahkan hasil yang buat kita semakin seudon Atau berperasangka buruk Karena respon awalnya Kenapa harus dengan keluarga ini sih Tapi kami akhirnya gak mau berlarut seudon Kemudian esoknya menyepakati pertemuan keluarga dari dua belah pihak Sebetulnya ayah dan suamiku bingung Kenapa ahli torikot bilang begitu Sudah bertanya tapi jawabannya tidak begitu jelas Tidak gamblang terang-terangan mengapa Akhirnya kami pun pulang Ayah dan suamiku bingung Berusaha menerka-nerka Kira-kira bermasalahkah keluarga tersebut Akhirnya karena hari yang direncanakan pernikahan semakin dekat Tanpa berpikir panjang lagi Keluarga calon istri kakakku dan keluarga kami pun bertemu Di sana ada beberapa perundingan yang harus disepakati kedua belah pihak Jadi setelah menentukan tanggal dan sudah sepakat Mengenai jumlah mahar yang diinginkan pihak calon istri adalah 10 juta Terkejut mendengarnya karena kakakku gak punya uang sebesar itu Ternyata diam-diam kakakku punya kesepakatan dengan keluarga calon istrinya Kalau ia dipinjami uang 10 juta oleh orang tua calon istri Alasannya meminjamkan uang mahar Karena agar tidak malu dengan besan-besan yang lain Dan tetap menjaga nama baik kakakku Agar semuanya berjalan lancar dan tanpa rasa curiga sama sekali Akhirnya rencana itu pun deal Saat di hari H acara semua berjalan normal Kakakku jadi menikah di tahun 2013 dengan lancar seperti biasa Berjalannya pernikahan ini Kakakku tetap harus mencari nafkah untuk istrinya Tetapi pekerjaannya jauh dan tidak bisa selalu pulang Akhirnya kakakku tinggal di kos dekat tempat kerjanya Gitu juga istrinya yang tidak bisa meninggalkan pekerjaannya Jadi mereka gak serumah Kakakku bekerja di salah satu tempat wisata Sedangkan istrinya berdagang dengan orang tuanya di rumah Karena keadaan yang membuat mereka selalu terpisah Akhirnya sang istri meminta kakakku untuk tinggal di rumah mertuanya Agar selalu bisa berkumpul dengan istrinya Di situ juga kakakku diminta keluar dari tempat kerjanya Dan diminta kerja membantu mertuanya berdagang Dengan janji dari mertua kakakku akan menggaji selayaknya karyawan Akhirnya setelah dipikir-pikir Kakakku menurut saja Kehidupannya berjalan normal tanpa ada permasalahan Bahkan tubuh kakakku dengan istrinya kelihatan subur Lokasi tempat usaha mertuanya Ada di belakang rumahnya persis Dan gak jauh dari rumah mertuanya Lokasinya ada di pasar tradisional yang biasa orang-orang di desa situ juga belanja di sana Sampai tiba akhirnya sebuah masalah ini dimulai Kakakku bekerja dengan anggota keluarga dari istrinya yang lain Termasuk dengan om dari istrinya Alias adik dari ibu mertuanya Biasanya disebut dengan om Memang dari awal om ini kayak gak suka dengan kakakku Karena setiap manggil kakakku selalu dengan sebutan he Bukan nama Kesannya kurang anjar banget Walaupun memang yang manggil itu umurnya jauh lebih tua Tapi tetap ngesopan Lama-lama kakakku jengah dipanggil sebutan he Yang akhirnya meledaklah di suatu hari dan timbul pertengkaran Setelah kejadian inilah Kakakku dan istrinya memilih untuk mengontrak rumah Yang gak jauh dari rumah mertuanya Masih di satu desa yang sama Dan digang yang sama Pilihan ini diputuskan kakakku Karena ia merasa disudutkan sebagai menantu Siapa yang betah kalau selalu begini Lebih baik keluar saja Tapi tetap kakakku bekerja dengan mertuanya Hari-hari kakakku dan istrinya lewati dengan berat Berdagang setiap hari Kegiatannya selalu bangun jam 3 pagi untuk berangkat ke pasar Berangkat bareng dengan bapak mertuanya dengan mobil bak Sekitar jam 11 siang Biasanya dagangannya sudah mulai habis Dan mereka pulang ke rumah Setelah itu sholat duhur dan istirahat Untuk nantinya menjelang asar jam 3 sore Mereka menyiapkan dagangannya lagi untuk keesokan harinya Begitu selalu kegiatannya Hari demi hari usaha mereka terlihat berjaya Syukurlah kalau begitu Tetapi 3 tahun sudah kakakku dan istrinya menikah Belum juga dikaruniai momongan Singkat cerita pada tahun-tahun penantian momongan Kakakku merasakan ada benjolan di kepala bagian bawah telinga kakakku Awalnya ia merasakan sakit yang dipegang Tapi belum terlalu besar benjolannya Daripada menunda Akhirnya kakakku pergi ke rumah sakit untuk periksa Di rumah sakit kakakku tidak didiagnosa penyakit apapun Semuanya normal-normal saja Tidak terlihat kejala apapun juga Aneh rasanya Seperti tidak yakin kalau tidak ada apa-apa Suatu saat kakakku dengan istrinya berkunjung ke rumah Di sana kakakku barulah cerita kalau dia punya benjolan di bawah telinganya Tetapi sudah berobat dan periksa tidak didiagnosa apapun Dari cerita itu kakak perempuanku yang nomor 5 menaruh curiga Sepertinya itu penyakit kiriman Biasanya seperti itu Kalau kita punya sakit yang tak dapat didiagnosa dengan medis Bisa dibilang itu ada hubungannya dengan hal gaib Penyakit kakakku ini dirasakannya pada tahun 2015 Yang mana seharusnya dunia medis sudah canggih Tapi ini gak terdeteksi apapun Akhirnya kakak perempuanku yang kelima menyarankan untuk pergi ke paranormal Atau orang pintar untuk pengobatan Tetapi setelah dipikir-pikir oleh keluarga juga Itu termasuk musrik atau menyekutukan Tuhan Jalan satu-satunya yang dipilih adalah Pengobatan alternatif Semacam pijat syaraf Dan minum obat-obatan herbal Tidak kunjung membaik justru kakakku malah semakin parah penyakitnya Ia semakin sering mengeluhkan rasa sakit Ujung-ujungnya tetap kita bawa ke rumah sakit Dan kakakku mendapat rujukan ke rumah sakit umum di daerahku yang cukup besar Setelah pemeriksaan di rumah sakit besar itu Kami sekeluarga kaget melihat hasil lab Yang ternyata kakakku mengidap kanker stadium 3 Ya, pinjolan itu ternyata kanker Dokter menyarankan untuk kemoterapi semacam diradiasi beberapa puluh kali Agar kankernya hilang Kakakku sudah terlihat lemah dan gak mampu berbuat apa-apa lagi Lama-kelamaan ia gak bisa bantu istrinya berjualan Apalagi bekerja di tempat lain Dan akhirnya memutuskan meninggalkan kontrakan Lalu tinggal di rumah mertuanya lagi Harapannya supaya istrinya gak perlu jauh-jauh mengurus suaminya Dan juga berjualan di tokonya Dan supaya kakakku juga gak lepas kontrol Karena kondisinya betul-betul lemah Hari-hari dijalani Sampai akhirnya suatu hari Adik ipar kakakku menginfokan Kalau dia punya kenalan ahli rukiah Dan menyarankan kakakku untuk dirukiah saja Kakakku dan istrinya menyetujui lalu menetapkan kapan akan dirukiah Sudah sangat buntu memikirkan jalan apa lagi yang harus kita ambil untuk mengobati kakakku Pada rukiah pertama Kakakku hanya ditemani istrinya Di sana kakakku kerasukan hewan buas yang entah apa Meraung dan menggaruk-garuk tanah saat didoakan Terlihat aneh karena tenaganya menjadi sangat kuat Padahal sehari-harinya ia gak berdaya Rukiah memang tidak cukup satu kali Ada banyak cin yang harus dikeluarkan dari tubuh kakakku Untuk rukiah yang kedua Kakakku dan istrinya memutuskan untuk ditemani saksi Yaitu aku, ibuku, dan kakak perempuanku yang nomor lima Di rukiah kedua ini dilaksanakan di rumah mertua kakakku dengan banyak saksi Saat di rukiah Tergecutnya kami mendengar penjelasan cin yang ada di tubuh kakakku Cinnya sudah menempati tubuh kakakku bertahun-tahun Dan sudah sangat nyaman Di sana juga cinnya menjelaskan bahwa dibalik ini semua ada yang memberi makan Berupa bunga tujuh rupa dan sesajian lainnya Geram mendengarnya Dan betul ternyata dugaan kita selama ini Siapa yang memberi kamu makan? Tanya ahli rukiah tersebut Orang yang sekarang ada di belakang Ucap cin itu melalui tubuh kakakku Setelah dipikir-pikir yang di belakang adalah tempat usaha mertuanya Yang di sana sedang bekerja ada om Tanpa pikir panjang ahli rukiah tersebut memanggil om untuk ditanya penjelasannya Tetap saja ia tidak mengaku apapun Kecurigaan kuat untuk om karena pernah bertengkar hebat dengan kakakku Saat proses rukiah sudah mau selesai Perlahan tubuh kakakku melemas Terlihat kembali normal dengan tenaganya yang biasa Setidaknya ada hasil dan jawaban untuk penyakit kakakku sampai di sini Tetapi harapan untuk sembuh masih jauh Orang tuaku akhirnya memutuskan untuk membawa kakakku ke rumah Karena ibu merasa ingin sekali merawatnya Ibu rasanya yakin Kalau dia yang merawat Pasti ibu tahu titik lemah dan kuat anaknya sendiri Tapi awalnya istri kakakku merasa keberatan Karena akan berjauhan lagi dengan suaminya Dibujuklah dan dirundingkan Akhirnya istrinya menerima juga Pada hari itu juga kami packing dan membereskan semua barang-barang kakakku Untuk dibawa pulang ke rumah orang tuaku Sesampainya di rumah kami merebahkan kakakku Dan berkumpul keluarga sambil merenung di dekat kakakku Melihat sekujur tubuh kakakku yang kelihatan bukan kakakku lagi Fisiknya berubah drastis Badannya betul-betul tinggal tulang Matanya terbelalak melotot sebelah Seperti ingin keluar Seperti tengkorak hidup Tetapi mulutnya miring tertarik sebelah Kami betul-betul sedih melihat keadaannya Lalu terbesit mengingat masa lalu kakakku saat dulu masih kecil Ia pernah mengikau karena demam tinggi dan mengeluh ada banyak rambut di mulutnya Kami mengaitkan hal itu dengan kejadian ini Apa itu bertanda buruk untuk masa depannya Tapi entahlah Kami masih bersikukuh kalau kakak bisa sembuh dan masih jadi tandatannya besar Kenapa kakakku bisa seperti ini Akhirnya kita pergi ke orang pintar Tapi sebelumnya kami meminta tolong pada Pak Lek Kakak laki-laki dari ibuku untuk menyembuhkan kakakku Mulanya Pak Lek datang menenangkan kakakku yang langsung kepanasan dari awal Pak Lekku datang Kemudian memencet ibu jari tangan kakakku Kemudian Pak Lek bilang Lebih baik ini kita bawa ke guru spiritual saya Saya yakin beliau bisa Kata Pak Lekku menyarankan Kami sekeluarga setuju dan langsung dibawakan ke sana esok harinya Guru spiritual tersebut awalnya memicet kepala kakakku Dan menyarankan pada kami keluarganya Agar mengingatkan sebuah tali ke kepalanya saat kakakku merasakan sakit Ia juga meminta tanah di sekitar rumah bertua Beserta foto rumah dari mertua kakakku Karena kecurigaan kuat menuju pada keluarga mertua kakakku Singkat cerita kami menyangkupi permintaan dari ahli spiritual tersebut Setelah pulang beberapa hari kemudian Kakakku merasakan sakit yang teramat sangat Ia meminta kami untuk segera pergi ke guru spiritual itu lagi Sekalian memberi beberapa permintaan yang ia sebutkan Tanah dan foto Sampai di lokasi kami berikan semua permintaannya Ahli spiritual tersebut menerawang dan menggelengkan kepala sambil bilang Ini aura rumahnya gelap sekali Dikelilingi banyak raja-raja Kata sang ahli spiritual Aku butuh keputusan keluarga kalian Jin yang dilawan sangatlah kuat Kalian harus menyiapkan apa-apa saja yang saya minta Kalau kalian gak sanggup keluarga kalian yang menanggung akibatnya Jelas kembali ahli spiritual itu Kami tidak langsung mengiyakan permintaan sang ahli spiritual Tapi kami minta untuk didiskusikan kembali kepada keluarga Memilih keputusan ini seolah sangat berat Karena menyangkut akibat yang akan kami tanggung sangat berbahaya Ini sama saja perjanjian dengan setan kan mbak Kalau dipikir-pikir Tanya aku pada kakak perempuanku yang kelima Iya, aneh Kenapa kalau kita gak mampu menebus Kita yang diserang Jadi kita yang menanggung akibatnya Keluh kakak kelimaku Diskusi ini juga kami rundingkan dengan keluarga Yang ternyata punya kekhawatiran yang sama Yaudah Kita bilang saja kalau kita gak sanggup Itu sama saja kita punya perjanjian dan bersekutu dengan setan Musrik Kata kakakku dan keluarga ku pun menyetujui Sambil ditelpon ahli spiritual tersebut Dan ahli spiritual itu akhirnya menyudahi juga pengobatan kakakku dengannya Saat selesai mengobati kakakku Kakak perempuan kelimaku bilang Waktu ia mengambil tanah dari sekitar rumah mertua kakak keempatku Ia mengikuti langkah istrinya Yang akhirnya kakak kelimaku kaget Melihat ada banyak bunga segar yang ditebar Dan ada sesuatu tertutup kayu-kayu di sekitar bunga-bunga itu Akhirnya kondisi kakakku cepat sekali melemah dan melemah Tepat di bulan November tahun 2019 Kakak keempatku kembali kepada sang pencipta Disaksikan oleh kami sekeluarga dengan kondisi memprihatinkan Ya tubuh dan wajahnya seperti bukan diri kakakku lagi Dari kejadian ini pun kami tidak mendapat jawaban Apakah kakakku dijadikan tumbal untuk pengelaris usaha istrinya Atau inilah om yang sempat cekcok dengan kakakku Wallahualam kami gak tahu pasti Sejenak kita teringat waktu kakakku dirukiah Dan si jin berkata kalau dia diberi makan bunga tiap hari Dari sinilah kami menaruh curiga Tidak hanya pada si om Tapi pada seluruh keluarga mertua kakakku Termasuk istrinya Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton